Terima kasih telah menonton 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 Hismon pun menunjukkan sejumlah bukti Yang menunjukkan CCTV telah mengalami modifikasi Indikasi-indikasi adanya tempering pada video hasil pemeriksaan Pemprosesan saksi Ali adalah adanya inkonsistensi dan tidak proporsionalnya jari telunjuk dari Jessica Ini dibuktikan pada video dengan memeriksa sebaran intensitas pada beberapa frame Penyataan Hismon pun langsung menuai perdepatan sengit di persidangan Saksi ahli digital forensik dari pihak CPU Muhammad Nuh yang sudah dihadirkan di persidangan sebelumnya pun dihadirkan kembali dalam persidangan kali ini Dua saksi ahli dari dua kubu yang berlawanan ini pun adu argumen tentang kemungkinan manipulasi dalam rekaman CCTV Cafe Olivier Pada prinsipnya kami setuju untuk diuji sama Pal yang sama, resource file yang sama silahkan diuji sama ahli PH Tidak ada masalah bagi kita Kita ngomong pembuktian material Kalau misalnya ahli PH bilang bosannya disitu ada jarinya nenek mak lampir Tadi disebutkan disana Dan ketika nanti diuji tidak ada kita bisa pastikan siapa yang bersalah Siapa yang berbohong, siapa yang memperkikan Sudut pandangnya berbeda Silahkan Mungkin ahli juga, ahli kita mungkin ada yang memberikan pendapat Terima kasih yang mulia Perihal distorsi dalam dunia image dan video processing Itu tidak mengindikasikan adanya konsistensi dari pergerakan-pergerakan yang kita indikasikan Kita memiliki empat bahan pembanding Dan memiliki konsistensi pergerakan yang menjadi indikasi tempering Satu Yang kedua Flash disk Yang ada di tangan saksi ahli Itu telah dibawa pulang Apapun yang dilakukannya Hanya dia dan Tuhan yang tahu Tidak hanya soal CCTV Silang pendapat di persidangan juga terjadi terkait penyebab Kematian Wayan Mirna Salihir Ahli patologi forensik yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak terdakwa Dengan tegas menyebutkan Sianida bukanlah penyebab Tewasnya Wayan Mirna Salihir Tidak ada Sianida Berarti disini di lambung tidak ada Sianida Kemudian disini di hati tidak ada Sianida maupun Kyosyanat Di penduduk dan di urin juga tidak ada Sianida Karena hasilnya negatif juga semua Ya kan Dimana lagi yang dilihat Di darah kebetulan katanya disini darah tidak diperiksa Lantas dengan hasil keperiksaan ini Apa kesimpulan saudara dengan terhadap korban itu Matinya bukan karena Sianida Pernyataan Jaya Surya Atmaja ini pun jelas bertolak belakang Dengan pernyataan saksi ahli dari pihak JPU Yang sudah dihadirkan ke persidangan terlebih dahulu Saya sebagai ahli menyatakan Saya hampir pastikan Saya sudah bilang gini Saya akan ulang-ulang gini kata-kata ini Itu pendapat saya Saya hampir pastikan bahwa Yang bersangkutan meninggal itu karena Sianida Senada dengan dokter Jaya Surya Atmaja Ahli toksikologi yang dihadirkan ke hubu Jessica Dokter Budiawan juga menyebut Tidak ditemukan Sianida dalam jasad Mirna Ya kalau fakta data tadi bahwa Ketika 7.400 tidak ada kejadian apapun Dan kemudian juga kita lihat bukti-bukti Di langkung yang tadi Dan di organ-organ lain negatif Jelas tidak ada Sianida Tidak cukup untuk membuktikan bahwa itu ada Sianida Jadi dengan kata-kata tidak ada Sianida Tidak ada Sianida dalam tubuh korban itu ya Kesaksian dokter Budiawan di persidangan ini pun juga berdasar Dari uji coba reaksi Sianida Di S Kopi Vietnam yang dilakukan bersama Dengan tim investigasi iNews TV Apa temuan penting dari hasil uji coba S Kopi Vietnam dan Sianida ini Saksikan di segmen selanjutnya sesaat lagi Terima kasih sudah menonton! Ketika Sampai jumpa aí Sampai jumpa